Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alvina Malia Duita Putri dari kelas PPKH 2A Disini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal merupakan mata kuliah dari Pak Andi Warnain Langsung saja kita presentasinya Yang pertama definisi komunikasi interpersonal dibagi menjadi 4 pendapat yaitu dari pendapat De Vito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan diantara 2 orang atau lebih Komunikasi interpersonal dimengerti sebagai umpan balik yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk membantu seseorang meningkatkan efektivitas diri antar pribadi Komunikasi interpersonal mengharuskan pelaku untuk bertatap muka antara 2 orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun non-verbal sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif kemudian menurut Rogers mengatakan bahwa makin baik komunikasi interpersonal maka makin terbuka seseorang mengungkapkan dirinya dan makin positif persepsinya terhadap orang lain melebihi dirinya sendiri yang ketiga adalah menurut Tubbs dan Moss mengartikan komunikasi interpersonal sebagai sebuah proses komunikasi antar komunikan dan komunikator yang ditandai dengan terwujudnya saling pengertian kesenangan saling mempengaruhi hubungan sosial yang baik juga adanya tindakan nyata sebagai umpan balik komunikasi diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang timbul pada kelompok yang berkaitan dengan kejenuhan dalam pekerjaan dan yang terakhir Cangara menyatakan bahwa komunikasi interpersonal sangat penting untuk meningkatkan hubungan antar individu menghindari dan mengatasi konflik pribadi mengurangi ketidakpastian berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain mengendalikan perilaku memberi motivasi sebagai pernyataan emosi dan memberikan suatu informasi lanjut disini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa komunikasi interpersonal yaitu terjadinya hubungan yang jelas antar personal yang dilakukan secara tatap muka dan menyebabkan adanya suatu interaksi selanjutnya ada aspek-aspek komunikasi interpersonal yaitu ada 5 yang pertama ada keterbukaan yang dimana tiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya yang biasanya dirahasiakan dan juga bersedia mendengarkan pesan dari lawan bicara secara terbuka dan merespon dengan jujur jadi tidak ada untuk merahasiakan merahasiakan tidak ada yang disembunyikan jadi sifatnya terbuka yang kedua ada empati artinya kemampuan individu untuk memahami lawan bicara berdasarkan sudut pandang lawan bicaranya tersebut kemampuan ini membantu individu untuk mengerti apa yang dilalui oleh lawan bicaranya secara emosional jadi dimana kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang ketiga ada sikap positif mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan pesan yang positif memuji hal-hal positif yang dimiliki oleh lawan bicara mengekspresikan kepuasan dalam berkomunikasi dengan dengan tersenyum menganggukkan kepala seperti itu yang ketiga sikap mendukung terdiri dari dukungan yang terucap maupun yang tidak terucap seperti bersikap ekspresif spontan dan profesional bukan sangat yakin juga dan yang terakhir ada kesetaraan komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara yang artinya harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga di sini kesetaraan tidak mengharuskan individu untuk menerima dan menyetujui begitu semua perilaku verbal dan non-verbal pihak lain kesamaan pribadi bertujuan agar masing-masing pihak saling berkomunikasi merasa dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikontribusi kepada orang lain seperti itu selanjutnya ada karakteristik nah karakteristik menurut harjana yang pertama melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non-verbal melibatkan perilaku spontan tepat dan rasional yang ketiga komunikasi antar pribadi tidaklah statis melainkan dinamis yang keempat ada melibatkan umpan balik pribadi hubungan interaksi dan koherensi atau pernyataan yang satu harus berkaitan dengan pernyataan yang sebelumnya dan komunikasi antar pribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan dan yang terakhir melibatkan di dalamnya bidang persuasif nah disini juga ada atraksi interpersonal apa itu atraksi interpersonal dengan bahasa sederhana berarti dengan mengetahui siapa yang tertarik dengan siapa siapa yang menghindari siapa kita dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi kedepannya seperti apa selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi atraksi interpersonal yang pertama ada daya tarik fisik seperti kita mengekspresikan diri kita dengan lawan bicara kita kedekatan kita ada familiarti ada ganjaran ada kemampuan dimana kemampuan kita berbicara kepada lawan jenis eh lawan bicara kita selanjutnya ada faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal yang pertama ada kesamaan karakteristik personal tekanan emosional harga diri rendah isolasi sosial nah disini komunikasi interpersonal yang paling efektif yaitu menurut devito dimana komunikasi interpersonal berdasarkan pendekatan humanistic model dan pragmatic model pendekatan pragmatik ada 5 kemampuan yang harus dimiliki yang pertama ada confidence memiliki rasa percaya diri memiliki rasa percaya diri sosial sehingga berkomunikasi secara relaks dimana kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita secara santai dan tidak ada beban apapun yang kedua ada imediasi perasaan kebersamaan antara pembicara dan pendengar jadi disini dimana kita bertatap muka berbicara dengan lawan bicara kita menikmati apa yang dikomunikasikan apa yang disampaikan seperti itu dan ada interaction management mengontrol interaksi yang keempat ada expressive yaitu secara sungguh-sungguh teribat dalam komunikasi dan yang terakhir ada other orientation beradaptasi dengan orang lain selama proses interpersonal berlangsung dimana kita beradaptasi dengan maupun orang baru berinteraksi secara aktif berkomunikasi dan selanjutnya ada listening dalam komunikasi interpersonal nah tujuan listening ini pertama listening for information listening for enjoyment dan yang terakhir listening to help mendengarkan untuk membantu mendengarkan untuk informasi seperti itu terima kasih sekian presentasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati